Oke masuk ke RI King Yang 2003 ya bro Ini pen lamanya Dan juga lahar lamanya Kita cek Ini goyangnya sudah lumayan Ini juga akan menimbulkan suara Kayak gemperucuk gitu Tetapi ini kita sudah belikan yang baru Untuk pen dan laker Serta seker Masih tetap goyang Berarti bisa dikatakan bahwa lingkar setangnya ini aus Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya Bahwa pola testing seperti ini Sudah bunyi sedikit Tetapi di titik bawahnya juga Lebih keras lagi Jadi bunyinya banyak Tapi kita sudah Lakukan Porter Karena sekernya kemarin memang Memang lobok juga dan bunyi Ini kita sudah naik ke 75 pakai original Ini akan kita rakit saja Karena yang punya motor itu Nanyakan itu setiap hari Setiap hari menanyakan Sudah jadi belum Sudah jadi belum Sudah jadi belum Ini Rakingnya saya pasang saja Ini kalau mau ganti setang lama Bongkar turun mesin Tapi ditanyakan Tapi ditanyakan Molo ya Wes rakit aja dulu Syukur gak bunyi Kalau bunyi ya Saya ditanyain terus Setiap hari ya Malas juga Tak rakit wewes Nanti bunyi Yang penting tenaganya duet Suaranya pria ya Pongsetangnya udah kelihatan Ini Pongselang Ya Jadi kita akan pasang Kemudian kita bikin motor Ini kan kalau Hidup sesah Kalau dingin Itu masalahnya disini Ya Ini membranya Cowet bro Bunyi cowet Tapi terlalu berat Jadi bunyi trompet Tapi niupnya Mesti sampai pegel Pipinya sampai pegel Maka kalau pagi Kompresi itu Akan susah Narik bahan bakar Dari karburator Jadi kalau dingin Susah hidup Tenaga bawah eh Ini agak Memang kayak ngisi banget Tapi tenaga atasnya Kayak kurang Karena apa Ini terlalu berat Jadi kalau yang bagus itu Ditiup pelan bunyi Enggak bunyi Tuh Kayak gitulah Kita akan set setting Sampai di diupringan Kita rakit Kemudian kita Perpaknya pakai Tiga Kita cari R8 Apa namanya Kompresinya Enggak terlalu padet Band suaranya Juga enggak Terlalu kemerancang Untuk top speednya Juga akan Lebih dapat Kalau Kompresinya Dipadetin Itu teman-teman Yang main papas Buring-buring gitu Kencang bro Tapi RPM bawah aja Untuk RPM atasnya Pasti kayak ngampas Itu karena Kompresinya terlalu padat Tapi Kalau terlalu low RPM bawahnya Kayak enggak ada tenaga Kalau terlalu low Jadi dibikin pas aja Ya Kompresi standar lah Gitu Lebih bisa malah Dikuryangi dari standarnya Jadi nanti RPM atasnya Dapat Untuk harian Nyantai itu Kepenak Kayak gitu Ini sudah nanyain lagi Nuh Yang punya Eric Yowes rakit saja Loh Dondon motor Kayak bikin menduan Rakit aja Jadi bunyi Nggak Ini lagi Untuk teman-teman ya Saya dipengkel itu Enggak tidur Kerja Karapi motor Nyari tenaga itu Enggak Segampang Yang dibayangkan Kalau di video Ya 10 menit selesai Tapi kan prosesnya Bisa berhari-hari Kalau saya bikin video Berhari-hari Yow Pakkrut Kau tamu Lih nonton Oke no Kakit nanti Ini pistonnya Beresi Pasang Bunyikan Saya mau setting Membran Oke Sudah Saya setting Untuk Tiop pelan bunyi Tiop sedang Bunyi Tiop kenceng Bunyi Jadi kalau Tiop pelan berat Nanti Terkadang Itu kalau Pagi Susah Hidup Bisa jadi Malah RPM Matase Ampos Enggak Bertenaga Kalau settingan saya Segini suaranya Ini pelan Kalau kenceng Ya tetap bunyi Tetapi kalau Membran Di tiop pelan Bunyi Di tiop kenceng Enggak bunyi Itu juga nanti RPM matase Akan terlalu buruk Terlalu buruk Lepas gasnya Juga kadang-kadang Suka Kayak Apa ya Lama turunnya Pelan Sedang 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 Kenceng Kurang lebih Seperti itu Ya bro Untuk pola Settingnya Kadang-kadang Ada pertanyaan yang Mas Tanya Mas Aku udah Setting Membran nya Udah Tak bikin Bunyi Sudah bunyi Aturan Aturan katupnya Ini Kalau ditanya Tinggi rendahnya Berapa Saya gak pernah Ukur Cari yang Di tiop pelan Enak Di tiop Kenceng Oke Di tiop sedang Tetap bunyi Kurang lebih Seperti itu Bukan saya Merahasiakan Sebuah Hitungan Enggak Saya dari dulu Enggak pernah Pakai ukuran Kita coba Ngukur kemarin Karena saya Dikasih sigmat Sama Subscriber Thank you Banget Doa subscriber Yang udah ngirim Sikmat ke saya Thank you Tapi saya gak bisa Pak Kadang saya Kebingungan Kalau pakai Sikmat Sering diketawain Salah lagi Jadi saya Ya bukannya Males ya bro Jadi Karena Ilmu Feeling Dan kebiasaan Saya gak pakai Sikmat Ya Saya gak pakai Sikmat Tapi Saya coba Pakai Sikmat Itu untuk Memberikan Gambaran Yang lebih Jelas Ke teman-teman Subscriber Tetapi Ini bukan Pakkem Ya Kadang Darah Kayak Tonjolan Magnet Ada yang 1,5 Ada yang 1,8 Ada yang 2 mili Itu setiap Motor Berbeda Sekali lagi Kayak gitu Jadi gak Pakai Pakkem Kalau motor A Kayak gini Motor B Kayak gini Itu Ya Ada ukurannya Berdasarkan Hasil ukur Ya Jadi gak Gak pakai Pakkem Kalau pelor Ganjil pelor Itu bisa pakai Pakkem Pelornya Vario Itu pakai 1,4 Kalau pelornya Mio Itu pakai 1,16 Karena semuanya Segitu ukurannya Tetapi untuk Titik pengapiannya Namanya api Dan listrik Itu Tidak ada Pakkem Dalam arti Yang Bisa digambarkan Kalau motornya Megapro Si A Sekian Itu Semua Megapro Berlaku Itu Enggak Kadang Megapro Yang lain Beda Lagi Kayak gitu Ya bro Memang Untuk mempelajari Sebuah Metode Teknik Otomotif Itu Butuh Pengalaman Yang Secara Berulang Jadi Jangan Harap Harap Sekali Nonton Youtube Saya Terus Kamu Canggih Jadi Tukang Setting Membran Terus Motormu Doet Ya Bisa Kalau Otak Kamu Joss Bisa Memahami Betul Maksud Dan Tujuan Dari Video Saya Tapi Berdasarkan Proses Dan Pengalaman Dicoba Setting Segini Bunyi Tapi Enggak Enak Setting Segini Bunyi Tapi RPM Atasnya Enggak Itu Kan Bisa Dapat Dari Pengalaman Sebagaimana Saya Dapat Ilmu Ini Akan Dari Pengalaman Kalau Dibangku Sekolahan Saya Nggak Ngomong Apa-apa Nanti Diributin Dibilang Sok Printer Oke Bro Kayak Gitu Ini Si Ibnu Lagi Rakit RX Nanti Kita Lihat Hasilnya Kayak Apa Seperti Ini Dengan Piston Yang Baru Oversize 75 Kemudian Sama Yowish Kayak Gitu Ini Garapannya Banyak Mesin Berisik Listrik Suruh Dibenar Benerin Ya Bari Dikanya Selesaikan 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 Oke Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selesaikan Selesaikan P alt Selesaikan Selesaikan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton